Intro Langkah catur Presiden Jokowi Mengalah sekarang serang belakangan Intro Presiden Jokowi tetap tenang Meski banyak sekali polemik yang terjadi Dia diam ketika kondisi panas Dia tahu bahwa dalam kondisi seperti itu Ruang diskusi tertutup erat Presiden Jokowi tidak banyak bicara ketika dia dihantam dari berbagai sisi Dia dihantam dari kebakaran hutan dan lahan Dia dihantam dari isu reparasi Papua Dia dihantam dari isu UU KPK yang sudah disahkan Dia juga dihantam melalui isu KUHP revisi yang memenuhi polemik Dia diam tidak bergerak Menantikan momen yang tepat untuk membalingkan itu semua Publik dan kita semua bahkan relawan terdekat pun dibuat melongo dan terenganga melihat gerakan cantik Presiden Jokowi itu Setelah semuanya meredah Presiden Jokowi naik panggung Apa yang dia kerjakan Sebelumnya alangkah lebih baiknya jika kita simak kerentetan peluru yang menyasar ke arah Presiden Jokowi Dodo Presiden Republik Indonesia Perlahan-lahan namun seru Menegangkan dan tidak banyak polemik Semua dilihat dan diperhatikan dengan seksama oleh Presiden Sang Pecatur Ulung itu Yang pertama Kerusuhan Mei 2019 Kerusuhan Mei 2019 didalangi oleh oposisi Menggunakan tubuh-tubuh oposisi untuk bergerak Kerusuhan Mei 2019 sepedanya bukan menyasar kepada Presiden Jokowi Presiden Jokowi sudah menutup selubung tubuhnya dengan perliruan yang begitu berlapis Tidak ada alasan sebenarnya untuk langsung menghantam Presiden Maka apa yang menjadi target operasinya adalah KPU dan Bawaslu Kedua organisasi pelaksana pemilu ini dikerdilkan harga dirinya Mereka terus menerus menghantam ke arah Bawaslu dan KPU Tapi tujuan akhirnya adalah Presiden Jokowi Mereka tidak ingin Presiden Jokowi dilantik Kemenangan Jokowi atas Prabowo saat itu adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat Memicu konflik horizontal adalah satu-satunya cara untuk mereka bisa menang Tapi ini demokrasi Suara mereka jauh lebih kecil Maka gugatan ke MK pun akhirnya dilaksanakan Kemudian kasus kerusuhan Papua Mereka langsung menyasar ke Presiden Jokowi Semua fitnahan kepada pemerintah tentu harus diterima oleh Kepala Negara Presiden ditantang bahkan oleh Gerindra untuk datang ke Papua dan berkantor di sana Kemudian yang baru-baru ini terjadi Demo berujung ricoh mahasiswa 2019 Nah ini adalah rangkaian yang paling terjadi belakangan ini Untuk menggerus dan menggagalkan Presiden Jokowi dilantik Kubu Cendana dan Sengkuni mulai mencari cara-cara kotor Mereka ingin membangkitkan romantisme kisah perjuangan mahasiswa 1998 Dulu mahasiswa 1998 menembangkan rezim ORBA yang korupsi itu Sekarang mereka tidak memiliki bahan untuk menggalang mahasiswa secara besar-besaran Jadi mereka mencoba menggoreng isu-isu UU KPK dan RKUHP yang tidak jelas Lantas briefing demi briefing pun dikerjakan untuk menghasut mahasiswa Agar turun ke jalan melakukan demontrasi Padahal sudah ada beberapa anak kampus yang memilih jalan konstitusional di MK beberapa hari silam Kenapa dia mau dikerjakan? Tidak apa-apa Yang penting dikerjakan terlebih dahulu Tidak perlu ditanya Walhasil mahasiswa itu akhirnya terlihasut oleh para radikalis Yang bersendunyi di balik lembaga-lembaga super body di Indonesia Apa reaksi presiden? Tenang Presiden tidak terhasut Presiden tetap santai Presiden tetap seperti biasa Sebenarnya gelagat presiden ini memang dari dulu tidak berubah Dari aksi 411 saja presiden datang menghadiri acara tersebut Padahal agenda itu adalah menembangkan presiden melalui gubernur DKI Jakarta Aktif saat itu Basuki Cahyapurnama Presiden malah datang hadir menutup acara itu Mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin Presiden pandai merebut hati orang-orang Sekarang musuh presiden juga sudah terpetakan Mereka yang memusuhi presiden saat ini hanyalah terbagi menjadi dua kelompok besar Yaitu kubu cendana dan kubu sengkuni Dengan sponsor botol OKOC Akhirnya presiden yang selama ini diam sudah bersuara Dia mengatakan bahwa akan mempertimbangkan membuat perpu KPK Keren sekali Semua orang gembira Luar biasa bukan strategi pecah ombak ala presiden ini? Besok dia jadwalkan akan mengapresiasi para BEM kampus-kampus di Indonesia Mantap jiwa Para kaum penjual kue tiau mulai ketakutan Rakyat makin memanas Dipanasi oleh mereka yang merancang skenario jahat demi terciptanya caos Seperti pelantikan mendatang Banyak yang mis informasi Tahu secuil informasi tak ditangkap putuh namun sudah klimas Seolah merasa paling tahu Mereka adalah para demonstran Baik mahasiswa atau apapun yang turun ke jalan Sudah terbukti Sejak para ketua BEM berjejer di ILC Menyampaikan aspirasinya Mereka tak lebih dari sekedar anak polos yang didokrin orang tua Seolah revisi KPK ini mempelemah Atau bahkan membahas RKUHP Maka bisa dikatakan Oleh mereka bahwa revisi ini mengambil hak-hak rakyat kecil Karena saat mereka tampil Mereka terlihat sangat mongah Seolah paling tahu Tetapi ketika menkumham berbicara Tak satupun dari mereka berani membantah karena sadar Jika bersuara melawan Maka makin terlihat bodohnya Bodoh bahwa mereka tak membaca pasal Tapi berani koar-koar Bodoh tak membaca yang tertulis Tapi berani merusak hingga membakar Di ILC ini Mahasiswa dikuliti Tapi namanya dunia entertain Tak akan membuat sistem ini terhenti Mereka tetap ditukung dengan segelintar tokoh Yang sok-sok bersuara Padahal isinya bulat Kayak mulut manis Namanya entertain Kebenaran tokoh lawan pemerintah Akan jadi primadena Karena itu Mereka melanjutkan panggung itu ke mata necua Satu hari setelahnya Di mata necua Para selebriti paham betul Politik ini jaga hiburan media Indonesia Tahu para anak polos BEM itu lemah di RKUHP Mata necua jauh lebih spesifik Mengangkat tema RUU KPK Tentu saja Seorang pendukung pro KPK Bergi jolak Karena citra anak-anak BEM yang tampil di mata necua Berhasil memukau milenial yang tak tahu apa-apa Kita harus maklumi Selama ini KPK disebut pahlawan Seperti Kapten Amerika di Avengers Tiba-tiba Tony Stark menganggapnya penjahat Mana percaya bagian rakyat Indonesia yang masih polos? Dalam serial Avengers Tony Stark menganggap Kapten Amerika jahat Karena mendukung teroris Yakni sahabat lamanya Alhasil terciptalah perang saudara Kupu Avengers terpecah menjadi dua Semua itu terjadi dalam serial movie Civil War Sama halnya di Indonesia saat ini Jika kita sebut KPK itu Kapten Amerika Saat ini dia sedang mendukung kawannya yang teroris Sebutan versi kita adalah orang-orang Taliban yang tumbuh hidup di KPK Yang kerjanya menyalahgunakan kekuasaan untuk menyadap orang semaunya Pemerintah bersama DPR ini bisa disebut Tony Stark Karena tahu betul ada kesalahan yang pernah diperbuat oleh sekelompok yang hidup di KPK itu Sekarang kita bisa menilai bahwa pendukung KPK itu sama seperti orang yang mendukung kubu Kapten Merasa sang teroris tidak jahat Justru malah dia yang tersakiti Mata novel Baswedan contohnya Saking kuatnya dukungan masyarakat Indonesia Bagian polos mendukung KPK Hari ini akhirnya Presiden Jokowi mencoba menurunkan tensi amarah publik Karena Presiden tahu Rakyat yang marah ini sejatinya tidak tahu apa-apa Walau seperti halnya para ketua BEMB di ILC dan Mata Najwa itu Tidak tahu permasalahannya Hanya nangkep kulit citra luarnya Akhirnya hari ini Presiden akan mempertimbangkan untuk menerbitkan perpu yang mencabut UU KPK Tentu saja pernyataan ini disambut seorang gembira oleh mereka para KPK yang pro terhadap KPK Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang langsung mengapresiasi langkah Presiden Jokowi Dodo Mempertimbangkan akan menerbitkan perpu untuk mencabut UU KPK Saud Sitomorang memuji Presiden Jokowi Tak berhenti sampai disitu Selebrasi juga memuncatkan oleh terhadap mahasiswa Seolah karena mahasiswa yang turun ke jalan itu Akhirnya Presiden menyerah juga Kita selaku rakyat biasa yang mengawal kasus ini bisa membaca semuanya Bahwasannya Presiden kita saat ini sedang berperan dalam satu taktik politik dalam sebuah teori Mengalah dahulu, menyerang kemudian Presiden ingin mengedukasi masyarakat Bahwasannya ada yang tidak benar di KPK Tapi itu tidak bisa ia lakukan dengan terburu-buru Langsung main eksekusi tanpa sosialisasi Sudah dicoba dan gagal Rakyat terlanjur naik pitam Padahal tak mengerti apa masalahnya Masyarakat seperti mahasiswa itu sudah keburu naik tensi Dengan narasi-narasi yang mengatakan KPK bakal lemah dengan RUU KPK ini Kuncinya adalah sabar Waktu akan terjawab Tapi percayalah Presiden Jokowi tidak akan lama mengeksekusi ini semua Senang-senanglah dahulu kalian wahai kubu KPK Selebrasilah dahulu Tetapi kalian patut siapkan amunisi cadangan Bila mana akhirnya Presiden melakukan langkah skakmat ke raja kalian Terima kasih telah menonton